hai oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya akan unboxing lagi tapi apakah ini ini barangnya baru-baru nyampe ya eh akan saya unboxing saya bongkar saya mulai dari sini aja ya unboxingnya asal-asalan guys Oke kita tarik pelan-pelan ya oke iya kelihatan guys nah ternyata ini adalah jam tangan ya jam tangan nanti akan kita buka ya kita bongkar saya taruh dulu ininya Oke ini tidak ada box jam tangannya ya tidak ada box jam tangannya hanya plastik saja terbuka di sini ternyata ada bonus baterai ya baterai Sony yang kecil 1,55 volt yang e22 26472 lumayanlah ya bonus kemudian jam tangannya ini ada Oh manualnya ada buku petunjuknya ya atau manualnya ternyata ada buku petunjuk penggunaan pastinya eh ya ini saya taruh dulu Oke kita langsung ke jamnya nah jamnya seperti ini ini saya lap dulu ya Oke seperti ini jamnya kemudian tampak belakangnya seperti ini ya kita langsung review ya ini jam tangan tipe taktikal atau support Hai dengan model 511 bisa dekat tulisan waterresistant waterresistant 30 meter katanya seperti itu nah disini ada mode juga tertulis bisa lampu Hai katanya ada bisa lampu ini belum saya cobain nanti ya Nanti saya pelajari lagi adat hari terus apalagi nah ininya Hai bukan kulit ya guys tapi apa namanya plastik 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 hai 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 terus belakangnya seperti ini silau ya stainless steel Hai kalau dibawa berenang bisa nih kemudian ini sisi yang lain Hai nah untuk besarnya seperti ini saran yang saya cokok pasang tipenya sporty ini ya lumayan hijangnya belum diatur kelihatannya mode Hai masih bawah dari pabrikan Hai nah secara ukuran ini ya ukur silau nih Oke sekianlah sekitar 40 cm 40 cm kalau 40-40 mili ya tapi ini 4 cm Hai sekitar 4 cm saya lepas aja lah Hai lebarnya kurang lebih 45 sebenarnya 45 cm 4,5 cm kalau milih 45 mili kemudian kesininya 5 cm atau 50 mili ketebalannya sekitar 1,3 atau 13 mili ya 1,3 cm enggak ada 15 mili enggak ada 15 cm terus ininya deh ininya ini 2 cm ya sudah semuanya nah ya untuk dengan harga 38.000 ini ya saya belinya harga 38.000 di topet ya Hai saya hanya ngambil ini aja sih fontnya gede jadi jelas Hai oke fungsi-fungsinya nanti akan saya coba bongkar dulu oke guys kita lanjutkan untuk fitur apa saja yang ada di jam tangan ini yang pertama yang ini adalah light ya la itu lampu kemudian yang disini adalah mode 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 kemudian ini start kemudian reset nah ini kebetulan pas saya set alarm di jam 8.01 ya 20.01 bunyinya seperti ini guys Hai nah kayak gitu Hai bisa stop Hai langsung kita coba ya untuk light sebenarnya lebih jelasnya dia akan menyala di tempat yang lebih gelap sebelum nyala dia nah ini sebenarnya udah nyala tapi karena ini ada ke lampu jadi dia kalah ya nanti bisa lihat di video di sebelah di sebelah ini aja untuk mengetahui nyala lampunya untuk lampunya itu warnanya hijau ke biru-biruan naik gitu eh lamanya sekitar 2-3 detik saja habis itu mati lagi ya jadi berguna untuk ketika di tempat yang gelap ya tapi habis itu mati ya nggak bisa jadi stand by terus kemudian untuk mode-mode ini adalah digunakan untuk merubah eh apa namanya ya mode misalkan mau stokbot misalkan mau merubah tanggal merubah jamnya langsung kita coba ya tekan sekali aja ya untuk defaultnya atau standarnya adalah seperti ini yang ini yang yang atas adalah jamnya yang ini adalah menitnya yang ini adalah detiknya yang tiga empat yang tujuh belas itu adalah tanggalnya tanggal 17 W itu adalah Wednesday atau hari dari Rago jadi pakai bahasa Inggris ya oke kita coba eh modenya ya yang pertama AL ini adalah mode alarm ya mode alarm kita bisa set dengan menekan ini tadi alamnya bunyi jam 8.01 udah bunyi tadi seperti itu bunyinya ya nah untuk merubah tekan reset artinya yang berkedip-kedip ini artinya ini siap dirubah misalkan mau jam 9 nah artinya jam 9 atau jam 21 bisa menyala tidak bunyi maksudnya gitu ya jadi jamnya pun bisa dirubah dari 24 jam atau yang 12 jam nah ini kemudian 12 jam 24 jam maksudnya sampai jam 24 gitu ya jam 13-14 gitu kemudian kalau merubah menitnya tinggal tekan reset lagi yang akan berubah terus untuk menambahkan ini nah gitu dan seterusnya ya kalau sudah bisa tekan reset itu untuk setting alarm di disini pun ada kelihatan ya tuh nah yang tulisan kecil ini itu ada 24H ALM dan SIG ya gitu oke kalau sudah tekan mode lagi ya dia akan kembali ke asal seperti ini oke untuk mode selanjutnya adalah tekan dua kali nah disini akan berubah yaitu menjadi mode stopwatch ada tulisan ST ya stopwatch untuk memulai tekan start ini oke maka stopwatchnya akan berjalan juga sudah tekan start lagi untuk stopnya stop oke untuk melanjutkan start lagi stop lagi nah untuk mengenalkan mengenalkan hurufnya tekan reset lagi jangan tekan reset oke nol ya kemudian kembali lagi ke mode lagi kemudian kita lanjutkan ke mode berikutnya alarm sudah stopwatch sudah nah disinilah kita akan dapat merubah mode jam yang pertama yang kedip-kedip ini adalah detiknya untuk merubah detiknya kita tekan ini nah startnya kita rubah tapi ya fungsinya hanya nolin aja ya misalkan dia berjalan nol aja untuk merubah ke dikit yang lain yaitu jam delapannya atau di dikit jamnya tekan reset yang bergedip-gedip itu artinya yang siap dirubah nah untuk merubah tekan start nah ini kan bisa tambah nih nah sekarang jam delapan ya saya kembalikan nah ini mode nya mode 24 jam berarti artinya sekarang jam 20 eh jam ya jam 20 20 lebih kurang lebih 5 lah ya nah ini terus untuk detik menitnya saya geser aja saya biarin aja seperti ini kemudian saya terus lagi nah kalau dari mode jam tadi kita tekan reset lagi sekali lagi maka dia akan menjadi mode date atau tanggal merubah tanggal yang delapan ini adalah menunjukkan bulan artinya bulan Agustus ya nggak saya rubah kalau merubah yang ini pokoknya merubah ini untuk gedip-gedipnya ini oke yang ini tanggal 17 kalau merubah ini oke boleh sekali lagi yang ini adalah hari jadi Wednesday bahasa Inggris ya jadi artinya hari Rabu tanggal 17 bulan delapan bulan Agustus kalau sudah tekan nah jadi jam seperti ini ini yang mode 24 jam di sini ada tulisan 24 jam 24h artinya ya oke oke nah nanti akan saya coba fungsi lampu di tempat gelap ya oke guys ini suasanya gelap ya saya akan coba nyalakan mode light nah inilah penampakan mode light atau mode lampu bentar dulu ya oke sebentar doang tuh ini akan kemudian mencet lagi nah seperti ini lah paling tepat gelap warnanya ke hijauan gitu lah ya ini harusnya mencet terus biarnya nyawa sebentar aja oke seperti itu selamat menikmati